Ya, unicorn, dekacorn, seperti itu ya. Juga berbicara tentang regulasi perlindungan data-data pribadi. Ya, juga yang berhubungan dengan data-data nasional yang kita butuh-butuh perlindungan. Ya, kira-kira hal-hal yang terkait dengan digitalisasi data. Ya, kira-kira itu. Bapak Presiden tidak menyebut secara spesifik penelugasan di portofolio yang mana. Karena itu nanti akan disampaikan besok. Tetapi yang didiskusikan adalah yang terkait dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Nah, saya tentu sebagai eksponen dari Partai Nasdem yang membawa gagasan gerakan perubahan ya, harus terus mengantisipasi dan bergerak cepat. Untuk menghantar Indonesia ke masa depannya, kira-kira begitu. Yang didiskusikan tadi terkait dengan kebutuhan Indonesia, bukan portofolio. Baik dengan terkait sekali lagi pengembangan-pengembangan yang berhubungan dengan startup bisnis, unicorn, betacorn, dan seterusnya. Juga regulasi-regulasi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Kalau yang terkait dengan penempatan dan penugasan politik, apalagi membawai kementerian, para ahlinya pasti sudah banyak di sana. Yang dibutuhkan adalah manajemen dan kecepatan mengambil keputusan. Nah, Bapak Presiden kan sudah memberikan arahan. Ya, making, delivered katanya. Jadi, quick win-nya harus selalu tentu ada. Kira-kira ada pikiran rekan-rekan sekalian ya, kita menunggu besok. Kita menunggu besok. Kadernas tembasa menolak pelugasan. Selalu siap. Selalu siap. Itu ciri khas gerakan perubahan. Dimulai dari cara berpikir dan kesiapan hati ya. Untuk itu kira-kira. Untuk negara. Ya. Kalau berapa menerinya dan portfolio apa, nanti besok akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden. Kita sendiri belum tahu yang mana dan siapa saja. Hari ini kan sudah beberapa orang, para media kan tahu itu tadi siapa-siapa saja. Dan masih akan ada lagi kan beberapa yang datang berbaju putih katanya. Ya, saya kira ada pikiran rekan-rekan wartawan sekalian ya. Itu kewenangan prerogatif Presiden. Untuk Nasdem, nah ini bukan urusan Menteri ya, ini urusan Nasdem.